Kasus tabrak lari yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada 8 Desember lalu masih belum menemukan titik terang. Namun saksi mata menceritakan kejadian yang menewaskan sepasang kekasih tersebut. Lalu saya hampiri motor saya dulu. Nah setelah itu ada yang turun dari mobil yang pelaku itu atau yang tabrak itu, mobil itu. Dia mencari, seperti mencari di mana korban. Dan saya kasih tahu korban di bawah mobilnya. Saya menghampiri ke korban dan korban di bawah ke pinggir. Tapi saya tidak ikut membawa mereka yang membawanya ke pinggir. Saya menghampiri korban melihat barangkali korban saya kenal. Tapi korban saya tidak mengenal untuk korban. Nah untuk dibawa ke mobil itu, itu dari mereka atau yang dari penumpang mobil itu. Jadi mereka menyuruh, ayo bawa ke mobil cepat. Kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kita kalau tanggung jawab, bawa ke rumah sakit terdekat cepat gitu. Saya spontan, saya melihat karena korban untuk laki-laki masih ada gestur. Dia seperti kesakitan. Saya spontan, saya bawa ke dalam mobil si pelaku itu atau si penumpang mobil itu. Saya bawa, masukin ke mobil di area belakang atau di bagasinya. Nah, setelah itu yang berikutnya yang perempuan. Perempuan juga sama di bawah, tapi saya tidak ikut membantu yang perempuan. Saya tidak mendengar untuk identitas itu. Hanya dia ada yang saya dengar.